Pemirsa kita ke informasi yang pertama, ratusan santri yang terjebak banjar di Polewalimandar, Sulawesi Barat terhasil dievakuasi oleh tim Basarnas Kabungan setempat. Seperti inilah proses evakuasi ratusan santri yang terjebak banjar di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Andriapi, Kabupaten Polewalimandar pada Senin Malam. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas Kabungan ini berlangsung dramatis menggunakan perahu karat dan bentangan tali. Saat banjir terjadi, seluruh santri tidak dapat lari menyelamatkan diri karena air tiba-tiba datang menerjang, sehingga santri terpaksa tetap bertahan di pondoknya. Mereka lalu meminta pertolongan kepada tim penyelamat melalui media sosial. Jumlah santri yang terjebak banjar sekitar 150 orang. Dari jumlah tersebut, masih ada satu orang santri atas nama Mufli yang dinyatakan hilang dan hingga kini belum ditemukan. Tim Basarnas terpaksa menghentikan sementara proses pencarian dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Terima kasih kerana menonton!